Intro Hai setelur di info rapar Saat ini kita sudah sampai di wisata bendungan Kletek yang ada di Pucakwangi Sebentar kita akan masuk ke dalam Salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa di daerah Pucakwangi ini Selama kita akan masuk ke dalam Kita akan ketemu dengan pengelolanya Kita akan ngulik lebih dalam Tentang kondisinya seperti apa sampai saat ini Yuk ikut Selamat siang Mas Yanto Iya kami dari Dinporapar Kabupaten Pati Iya Dulu Dinporapar Ini Mas Yanto Ketua dari Bungdes Desa Kletek Pucakwangi Sekaligus pengelola Yang ada di tempat ini Iya Mas kita nanti akan ngulik lebih dalam tentang bendungan Kletek ini Seperti apa pengelolaannya Fasilitas-fasilitas seperti apa yang ada di sini Mungkin nanti dari Mas Yanto akan menjelaskan panjang lebar Oke Sambil jalan? Oke boleh Oke Oke Mas Yanto Untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini nih Mulai dari penataan ini Apa Permainan-permainan Sampai dengan Yang di sana Pusat-pusat kuliner Seperti apa penataannya? Sebenarnya sih Ini kita wisata lokal ya Bu Jadi beberapa kegiatan Yang kita lakukan Di dalam kepengelolaan wisata ini Kita memang satu lingkup Ini aja sih Tapi setidaknya kita itu adanya wisata ini Beberapa alokasi kuliner dan sebagainya ini Tujuan kami Sebagai pengelolaan itu memang Dampak untuk masyarakat Untuk meningkatkan Kegiatan masyarakat termasuk UMKM Pengembangan UMKM Terukar jalan dan sebagainya Semua yang terlibat di sini adalah Masyarakat yang ada di sekitar sini Wah luar biasa Jadi untuk pemberdayaan UMKM-nya Seluruh Limporapar Betul-betul memberdayakan UMKM yang ada di desa Kletek itu sendiri Selain penataan seperti ini Apa lagi Mas Yang bisa ditawarkan Di Bendungan Kletek ini Setidaknya yang bisa kita tawarkan Dari nilai-nilai di desa kami Ini salah satunya memang potensi Jadi kita memulai wisata ini itu Mulai dari tahun 2017 Karena kami melihat desa kami ini Banyak potensi yang memang bisa kita kembangkan Dan dimana ketika kita kembangkan nantinya itu Berdampaknya akan ada pada Pendapatan asli desa itu sendiri Seperti itu Jadi dari kepengelolaan Kenapa ini harus dikelola BUMDES Kenapa tidak harus dikelola Individu atau personal dan sebagainya Karena BUMDES ini adalah Badan usaha milik desa Jadi setidaknya potensi-potensi ini Dikembangkan melalui dari anggaran-anggaran desa Daya tarik utama Mas Nah kalau daya tarik utama yang jelas itu potensi Karena desa ini kita itu terpencil Desa terpencil Desa sudah bisa diartikan Salah satu desa Ujungnya Desa di Kabupaten Pati Ujung paling timur Timur Tenggara Lumayan ya Tetapi dengan situasi alam yang seperti ini Malah sangat mendukung ya Mas Iya bagi saya seperti itu Ini Seduluddin Porapar Untuk yang kulinernya Sebenarnya sudah disediakan Tetapi karena ini masa pandemi Dan masih tutup Sehingga belum ada operasional Tetapi Mas Yanto ini di beberapa Seduluddin Porapar Ada tamu Iya Iya ini walaupun Masih tutup Tetapi karena memang wisata ini memang bagus Jadi tetap ada yang datang kesini Untuk menikmati pemandangan Halo Ibu Halo Ibu Dari Sakeng Bundi Ibu Sakeng Kayen Sakeng Kayen Oh dari Kayen Wah Kenapa Ibu kok Nyenengan mampir kesini Dahar siang Memang sejak dari rumah Tujuannya mau kesini Oh Menikmati pemandangan Mas Yanto ini luar biasa Dari luar daerah Dari Kecamatan Kayen Jauh-jauh datang kesini Untuk menikmati pemandangan Mas Yanto ya lanjut lagi Iya Kita lihat-lihat ini Ini selama masa pandemi ini Mas Untuk perawatannya Seperti apa ini Memang untuk Setelah ada himbuan Untuk penutupan Beberapa lokasi wisata Memang kita vakum Karena ketika ini tetap kita pasakan Untuk buka Kami juga tidak berani Karena kita masih di bawah Naungan Dinperapar Tentunya seperti itu Jadi ketika kita buka Nantinya Kami juga tidak berani Ketika ada kejadian Hal-hal yang bagaimana Sudah kita membuat kesepakatan Dengan pemerintah desa Maupun Dengan pengelola BUMDES Pogdarwes Dan lain sebagainya Kami berusaha untuk menutup terlebih dahulu Dan kita maksimalkan yang ada dulu Seperti itu Tetapi yang jelas Di pengelolaannya ini Sementara Banyak yang kita rumahkan Banyak yang kita rumahkan Tidak dialihkan ke Sub bidang yang lain Mas Misalnya ada minimarket Ini kan BUMDES Nyerengkan kan luar biasa ya Ada wisatanya Ada minimarket Ada kegiatan untuk pengolahan Sampahnya juga Sepertinya ada Nah itu tidak disitu Karena eman-eman ya Jadi Memang gini sih Bu Memang salah satu wisata ini Menjadi salah satu Unit usaha BUMDES Dari tujuh unit usaha ini Kita mengelola Adanya wisata ini Kemudian Dari beberapa unit yang lain Termasuk di jasa Dan Di unit-unit lain Memang Adanya pandemik ini Memang sangat Terpengaruh Bagi Bagi Manajemen BUMDES itu sendiri Sehingga Ketika ada pandemik Banyak yang kita rumahkan Terlebih dahulu Dan belum kita masuk Belum kita maksimalkan lah Tapi coba nanti Ketika sudah ada Apa namanya Tanda kutip Himbuan dari Pemerintah Kabupaten Mungkin kita bisa maksimal Kembali Kan seperti itu Masih banyak Penataan-penataan Yang harus kita Ulang kembali Saya tertarik Untuk melihat Embungnya Mas Yanto Memang seluas Sekitar 3 hektaran Embungnya saja 3 hektar Ada 3 hektar Ada seluasnya itu 3 hektar Karena Dulunya itu Memang itu Bukan embung desa ya Bu ya Itu cek dam Pada waktu itu Oh Dam Cek dam namanya Bukan embung desa Tapi Karena Adanya Kedangkalan ini Mengakibatkan Ketika musim kemarau Ini kering Gitu loh Jadi Harapan kami juga Nanti pemerintah Bersinergi Untuk membantu kami Bagaimana Untuk menghanti Kembali Menangka Seperti ini Untuk yang Embungnya ini juga Bagaimana Untuk bisa Dibatalkan Kembalikan Setulurin Purnapar Ini ada beberapa Spot foto Yang Sebenarnya Bagus banget Hanya memang Karena lama Tidak dibuka Mengalami sedikit Kerusakan Langkah-langkahnya Untuk kembali Nanti Menyiapkan Fasilitas Tentunya Untuk mengembalikan Normalisasi ini Bu Setidaknya Kita butuh Berkoordinasi Dengan pihak desa Karena ini adalah Salah satu Potensi desa Yang memang Bisa kita Kembangkan Dan ada juga Pemberdayaan Masyarakatnya Sehingga nanti Harapan kami Di tahun 2021 Desa ini Mau menganggarkan Kembali Dan kita Mau mengembangkan Tidak hanya Satu Titik alokasi Wisata ini Tapi kita bisa Mengembangkan Ke beberapa Unit lain Karena Di desa kami ini Banyak Pening Ada beberapa Sejarah-sejarah Yang memang Itu belum Kita munculkan Salah satu Ada Apa namanya Ada rumah budaya Ada juga sebenarnya Ada Disini ada Ada rumah budaya Khas desa ini Daerah ini Iya Itu memang Rumah tersebut itu Sampai sekarang itu Masih ada Dari tahun berapa Mas itu Itu tahun Tahun penjajah lah Masih tahun penjajah Wah luar biasa Terus sampai Karena Sini itu potensinya Alam ya Bu Ya Kita itu Desa ini Dikelilingi sama hutan Jadi kita bisa Mengembangkan hutan Andrilalim Dan lain sebagainya Oke Dan harapan kami Ketika ini nanti Disupport Dengan adanya Dana desa Maupun dari Dinas-dinas terkait Harapan kami Desa Klerai ini Tidak hanya mengelola Sebagai obyek wisata Tetapi ada Desa wisata Seperti itu Berbicara sebelum Pandemi Mas Berapa jumlah Pengunjung Yang rata-rata Setiap hari Atau setiap bulan Kalau setiap hari Kita tidak bisa Menghitung secara Pasti Tapi setiap Bulannya Ketika untuk Pelaporan Berapa pengunjung Penjualan tiket itu Kita kurang lebih Di antara Kurang lebih 5.000 Satu bulan Satu bulan Ada 5.000 Sedulur di Imporapar Dengan tingkat Yang jauh Dari pusat kota Wisata Bendung Klete Ini mampu Dalam satu bulan Itu Pengunjungnya Lebih Rata-rata Di Angka 5.000 Dan itu Luar biasa Sekali Hanya Setelah Pandemi ini Memang turun Drastis Sekali Ya mas Betul Teruk sekali Yuk Sudurin Porapar Kita langsung Ke Embungnya Yuk Sianto yang Sudah mulai Pas kering Ini proses Pendangkalan Atau memang Karena Cuaca Yang Yang jelas Yang jelas Dua-duanya Itu menjadi Salah satu PR kami Bu PR Karena Jadi Embung ini Memang dulunya Itu 9 meter Ya Bu Dalamnya 9 meter 9 meter Itu pada tahun 1982 Itu Nah ketika Ini dibuat Dulunya Itu bukan Untuk Irigasi Tetapi menjadi Salah satu Cekdam Atau Penahan rumpur Dari Desa Ya akhirnya Dengan Prediksi Pada waktu itu 25 tahun Aja Udah Danggal Tapi Udah gitu ya Gitu Itu kalau sesuai Dengan prediksi Tetapi Kenyataannya Ini masih Beberapa Lebih dari 25 tahun Akhirnya Masih bisa berkembang Masih bagus Masih bagus Dan kemudian kita kelola Tapi Lambat tahun Lambat tahun Setidaknya Pastinya akan Danggal Tetap ada proses Pendanggalan Nanti ada proses Normalisasi ya Ya Rencana seperti itu Nah ketika Sudah ada Mulai pendanggalan Nah maka Imbasnya ini Di Airnya Bu Pendanggalan Bu Harapan kami Ketika kita Sudah mulai Karena ini Ikonnya Embung Embung Ya Karena Wipek Wisata Bendungan ya Karena ini Menjadi salah satu Ikonnya Ketika ini Nanti udah Danggal Maka kita Akan kehilangan Salah satu Potensi Kan seperti itu Nah makanya Dari itu Harapan kami Pemerintah Desa Dengan Pemanfaatan Dana desa Nanti Bisa untuk Mengeduk ulang Ini kembali Sehingga Dampaknya Nanti Saya yakin Tidak hanya Satu dua tahun Kedepan Ini akan berimbas Pada Salah satu Sumber mata air Sumber mata air Oh ini Mempengaruhi Sumber mata air Seluruh desa Ini ya Yang jelas Seperti itu Siap Siap Ini juga Seturin Porapar Ini sebenarnya Di dulu juga Polam Anak-anak Iya Hanya karena Masalah Kondisi Seperti ini Sementara Tidak Difungsikan Semoga Nanti Setelah Pandemi Ini Selesai Benar-benar Bisa Dinormalkan Kembali Lagi Seperti Dulu Dengan Dukungan Dukungan Instansi Pemerintah Harapannya Mas Janto Iya Yang jelas Harapan kami Ketika Nanti Sudah ada Penormaliansasi Terkait Dengan Pandemi COVID-19 Ini Pemerintah Desa Kemudian Pemerintah Instansi Terkait Maupun Dari Beberapa Pihak Yang lain Bisa Men-support Adanya Potensi Ini Sehingga Desa Keledak Ini Masih Tetap Exis Di Dalam Kepengelolaan Potensi Karena Saya yakin Indonesia Aiki Akan Maju Ketika Anak-anak Muda Ini Bergerak Untuk Semangat Mengelola Potensi Desa Seperti Itu Seturin Wara Dimana Pun Berada Seperti Inilah Potensi Dari Wisata Embung Kletek Di Kecamatan Pocak Wangi Terlihat Masih Banyak Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Mas Yanto Selaku Pengelola Yang ada Di tempat Ini Dukungan Dari Berbagai Pihak Mulai Dari Pemerintah Desa Masyarakat Sekitar Sekitar Desa Ini Maupun UMKM Yang terlibat Maupun Keterlibatan Dukungan Dari Pemerintah Daerah Sangat Dibutuhkan Untuk Mengembalikan Untuk Wisata Bendungan Kletek Ini Bisa Kembali Beroperasi Dengan Normal Ini Luar Biasa Mas Mas Yanto Saya Terima Kasih Untuk Waktunya Saya Juga Berdoa Pandemi Ini Segera Berlalu Saya Tetap Memberi Semangat Kepada Teman Teman Pengelola Di Masa Pak Ini Tetap Semangat Tetap Berinovasi Dengan Cara Apapun Untuk Promosinya Tetap Ada Di Masa Pandemi Perbincangan Kaya Dengan Mas Janto Selaku Ketua Bumdes Desa Kletek Ketamatan Cakwangi Berakhir Sampai Disini Kita Mohon Pamit Salam Kreatif Tidak Pem